Halo Cancer, apa kabar? Selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono dengan aku Tori yang akan membacakan untuk kamu kartu atau energi di Januari 2021. Oke, gimana 2020-nya kamu? Sepertinya cukup menyenangkan untuk kamu ya 2020, segalanya berjalan dengan suka dan dukanya ya. Itu semua sudah kamu lalui, sudah sampai di titik ini. Dan kalau kamu perlu bacaan 2021, sudah ada videonya di Youtube aku, kalian bisa cek sendiri. Oke, ini adalah kartu Januari 2021. Let's see. Di sini adalah Ace of Swords. Artinya, kamu diminta untuk berpikir dengan cahaya yang baru. Berpikir dengan cara yang baru. Jangan fokus dengan apa yang sudah lewat kamu. Cara berpikir yang baru itu penting buat kamu sepertinya. Karena kamu sudah tahu yang cara yang lama itu tidak berhasil, jadi sekarang waktunya untuk cara yang baru. Oke, seperti tadi aku sudah bilang ya, 2020 kayaknya sudah cukup menyenangkan buat kamu. Nine of Cups di sini. Segalanya kamu dapat, kamu punya banyak pilihan, kamu punya banyak hal yang kamu bisa syukuri, kamu punya segalanya. Mungkin kamu lagi nunggu satu hal yang belum terjadi, tapi basically kamu punya banyak hal yang bisa kamu syukuri. Tapi, kenapa di 2021 ini, di Januari kamu merasa sendiri? Kenapa kamu menjadi merasa left behind? Kamu merasa ditinggalkan, kamu merasa jauh dari keramaian, kamu lagi menarik diri, kamu lagi gak pengen ketemu orang. Mungkin kamu lagi sedih sendiri. Kenapa ya? Padahal kemarin kayaknya oke-oke aja tuh semuanya. Mungkin ini emosi kamu aja kali ya, karena seharusnya kamu punya banyak hal yang bisa kamu syukuri. Nah, di sini tantangannya adalah bagaimana kamu berpikir. Queen of Swords itu kejernihan kamu berpikir. Nah, kalau kamu mau keluar dari situasi ini, coba untuk berpikir lebih jernih. Kami pisahkan mana yang pikiran, mana yang ilusi, mana yang bisa kamu ubah, atau apa yang harus kamu terima. Kalau kenyataan kamu harus terima, tapi kalau kamu bisa ubah, itu kamu tinggal lakukan. Kalau kamu gak bisa ubah, kamu terima kenyataan itu. Karena kalau kamu gak bisa terima kenyataan, kamu dengan idealismemu sendiri, kamu akan jadi merasa terkucilkan sendiri. Padahal mungkin sebenarnya gak seperti itu. Karena kebanyakan hal itu terjadi hanya di dalam pikiran kamu. Oke, di sini kartu bawah sadarnya adalah kamu mampu mewujudkan apapun. Kamu mampu membuat apapun yang kamu mau. Karena kamu punya daya itu di dalam diri kamu. Kamu punya the magic itu di dalam diri kamu. Tapi itu bagaimana kamu melakukannya, itu bagaimana kamu bisa membuang pikiran-pikiran yang gak penting. Dan fokus hanya yang penting. Oke, di sini bagaimana kamu move on juga penting. Apa yang udah gak selarah sama kamu, kamu tinggalkan. Dan ini waktunya kamu untuk memulai lembaran yang baru. Memulai cerita yang baru. Jangan stuck di satu tempat. Kalau tempat itu udah gak cocok buat kamu, ya pindah gitu kan. Nah di sini selama beberapa minggu ke depan, mungkin di akhir Januari, ada seven of swords yang kelihatannya kamu udah mulai bisa mengatasi masalah-masalah kamu. Kamu udah bisa punya strategi, pakai strategi untuk melewati kesulitan kamu. Sepertinya itu udah oke juga. Kalaupun belum bisa semuanya, yaudah namanya juga proses kehidupan ya kan. Jadi dijalanin aja, gak usah terlalu banyak dipikirin. Yang penting kamu sadar selalu. Di sini kartu egonya adalah chariot. Chariot itu adalah kamu sendiri. Cancer gimana kamu diminta untuk jadi diri sendiri. Bukan menjadi ego kamu, tapi menjadi diri sejati kamu. Jadi kamu bisa seimbang antara pikiran dan perasaan. Antara hal-hal yang nyata dengan ilusi dalam pikiran kamu. Karena kamu juga suka berandai-andai yang terlalu romantis mungkin. Nah itu yang terlalu romantis itu adalah pikiran kamu. Jadi menjejak pada kenyataan supaya kamu gak terlalu pusing. Terlalu gak puyeng dengan pikiran-pikiranmu sendiri gitu. Nah di sini ada orang yang deket kamu. Kayaknya seorang Pisces. Temennya Cancer nih. Atau ada orang yang lagi super bingung di deket kamu. Lagi galau, lagi benar-benar butuh petunjuk. Nah kalau kamu lagi galau ketemu sama orang yang lagi galau ini. Kayaknya gak akan kemana-mana ya. Orang yang penuh keraguan mungkin. Orang yang galau atau orang yang terlalu dreamy. Terlalu romantis. Kayaknya kamu jangan deket-deket orang ini. Karena akan membuat kamu semakin tenggelam dalam kegalauan kamu. Jadi kalau ada orang yang seperti ini. Kamu jauhi dulu. Karena kamu lagi butuh stabilitas sekarang. Kamu lagi butuh intuisi dan kesendirian. Nah ini dua-duanya ya. Di sini ada kartu ketakutan kamu. Atau harapan kamu. Di sini adalah kartu intuisi. High Priestess itu lagi ngomongin intuisi kamu. Terhubung dengan higher self kamu. Dengan semesta. Bagaimana kamu mencapai kesadaran yang third eye-nya nyala nih. Bagaimana kamu bisa berkesadaran. Dan ini adalah ketakutan kamu juga. Gimana kalau kamu gak bisa seperti itu. Ya langsung dijawab di sini. Jangan takut. Karena kuncinya adalah meditasi. Kuncinya adalah kontemplasi. Bagaimana kamu refleksi diri. Bagaimana kamu melihat semuanya dalam kesadaran. Nah itu kamu akan langsung terhubung ke sini. Gak usah takut lagi. Jadi dijalanin aja. Dilakukan aja. Kontemplasinya. Refleksi dirinya. Bagaimana entah dengan meditasi. Dengan yoga. Dengan konsultasi. Apapun itu yang bisa membantu kamu. Kamu keluar dari kerumitan ini. Satu kartu lagi. Nah balik lagi kan di sini. Kartu di sini adalah. Kejernihan pikiran kamu itu diperlukan. Oke. Align your inner compass. Jadi disuruh mengatur kembali kompas di dalam diri kamu. Jadi balik lagi nih. Kompas di dalam diri kamu itu apa? Intuisi kamu. Higher self kamu. Kata-kata dalam kesadaran kamu. Bukan kata-kata ya. Kesadaran kamu itu sendiri. Jadinya ya. Jadi meditasilah. Supaya kamu bisa jernih dalam berpikir. Supaya kamu bisa mengatasi semua permasalahan kamu. Dan kamu bisa menyelaraskan kembali. Apa yang ada di dalam diri kamu. Dengan apa yang ada di sekitar kamu. Yang di luar. Jadi mikrokosmos kamu. Dengan makrokosmos. Bisa selaras lagi. Dimulai dari. Dalam diri. Dimulai dari. Mikrokosmos. Dari semesta kecil kamu. Gitu. Oke. Seperti itu untuk cancer. Bacaan di Januari 2021. Semoga semuanya menyenangkan. Kita ketemu lagi. Stay happy and stay healthy. Selamat menikmati.